Hai girls welcome back to my channel jadi hari ini aku mau unboxing di unboxing Hai girls welcome back to my channel jadi hari ini aku mau bikin video tentang the famous BB Pons yang dari Thailand jadi ini pertama aku dapat ini dari teman aku jadi kalau kalian pingin tahu harga aslinya BB Pons ini kalian harus keep watching this tutorial atau review tidak mau kasih review itu biasa aku pakai pedak tabur juga tapi dari make si ini extra light extra light pedaknya make yang tabur jadi aku pakai ini sama bebek pakai pedak di aku mau bandingin sama bibi Pons ini jadi ini karena pertama kali aku beli dan masih ada pake sini aku juga nggak ngerti cara bacanya di belakang ini gimana penggunaannya sebenarnya aku lumayan takut pagi ini karena harganya tuh aku buat polling di Instagram banyakan itu pada bangun aku buat tutorial atau reviewnya bibi Pons ini dan yang aku paling heran waktu di Instagram itu mostly orang-orang yang vote no itu cowok dia malah ngerti benang-benang tidak tapi dia vote no aku nggak ngerti kenapa cuman ya Oke lah by the way karena Pauli nya paling banyak juga yes jadi aku buat reviewnya tentang bibi Pons ini oke oke jadi aku mau buka dulu karena ada atasnya ini aku mau buka dulu jadi ini kok ini jadi ini tuh sebenernya kayak jaman dulu kalau kita masih bayi atau masih kecil itu kan kita sering pakai bedak di badan ini mirip banget sama yang jaman dulu jadi aku ingat banget sama yang jaman dulu itu waktu pakai bedak badan jadi lebih ngeri gitu deh karena nggak biasanya ya bedak makeup bedak muka pakenya kayak gini teksturnya so karena ini bedaknya seperti ini teksturnya penubah membukanya atau itu aku mau pakai tutupnya bedak kumek Hai ini ada sedikit bedaknya make aku mau hapus dulu Hai lalu aku tuangin ini ke sini warnanya itu actually a bit Pinky and I don't know I shock with the color I shock with the color kalau dibandingin make yang aku biasa pakai ini lebih ini tadi kan make nya extra light kalau yang ini pakai BB Pons yang ini tuh warnanya actually lebih gelap dibandingin bedak make yang biasa aku pakai tapi aku coba aku gunain puff yang sama buat yang sehari-hari aku pakai jadi biasanya aku pakai bedak itu hanya di bawah mata karena bawah mataku ini ada concealer dan ada SPF nya wanginya actually wangi banget wangi banget tapi bedak make ku malah justru gak wangi sih actually tapi ya dari warna dari tekstur aku rasa ini sedikit lebih gelap buat aku karena bawah mata itu aku selalu pinginnya pakai bedak yang lebih jadi warnanya lebih light jadi warnanya lebih terang buat aku ini ya oke but light or my nicer oke coba aku pakai di seluruh emm muka masih ada sisanya gimana ini hmmm aku tambahin lagi di bawah mata aja oke oke emm sebenernya sebenernya hasilnya natural banget hasilnya oke emm buat harga buat harga segini sih aku kasih review ini nilainya 10 warga segini loh ya aku kasih nilai 10 karena dari warna tadi aku cukup shock karena itu berbeda banget sama MAC aku yang which is itu lebih light daripada ini tapi hasilnya di muka itu bagus hasilnya warnanya pun oke banget so jadi ini review aku tentang bibi pons bedak yang dari Thailand ini karena tadi aku udah janji mau kasih tau harganya berapa ini harganya 15 ribu rupiah kalau di Thailand kalau dirupiahin itu 15 ribu rupiah cukup kaget kan tapi karena aku tidip temenku dan kebetulan dia juga jual itu kita jualnya 50 ribu 50 ribu buat aku sih 15 ribu pake kayak gini menurutku enggak enggak masalah cuma ya kita tunggu nanti aku cerawatan atau enggak enggak tahu tapi kayaknya enggak dari dari menurut aku sih ini ini 15 ribu sih nilainya 10 bagus banget bedanya nutupin nutupin apa sih namanya dia cover dia cover cover bawah mataku juga yang which is sangat jelek dark circle nya dan di kulit aku yang tadi aku pikir warnanya lebih darker ini ternyata bisa buat tetap bagus terima kasih untuk menonton jangan lupa subscribe dan like press like button thank you kemudian sebelum receive 5 2 9 10 Terima kasih.